dia tidak usah khawatir sekalipun kecebak air sungai bahkan batu yang menggelinding oleh kakinya di dalam air terdengar jelas tapi tidak seorang pun akan mendengar gelap malam dan udara dingin setelah memaksa para lelaki penduduk desa di atas menggeliat di bawah sarung-sarung mereka para perempuan mendekami anak-anak mereka seperti induk ayam yang ingin melindungi anaknya dari kedimian tidak seorang pun di sungai pencari ikan terakhir sudah pulang setelah memasang bubuk bila-bila bambu yang menandai bubuk itu muncul di atas air tampak dalam gelap malam itu tidak ada angin pohonan menunduk lesu setelah seharian berjuang melawan terik matahari ketika perjalanannya sampai di persawahan hanya kunang-kunang yang menemani nya dan di ujung persawahan itu ada gundukan tanah dalam gundukan tanah itulah terletak kuburan-kuburan desa dia tinggal mencari kuburan tanah yang masih baru kuburan itulah yang ia cari seorang perempuan telah meninggal pada malam selasa keliwon itu telah disebarkan dari desa ke desa seperti api yang membakar jerami kering di sawah dengan celana dan baju tentara yang lusuh yang dibelinya dari tukang rombong di pasar dia keluar rumah di gulungnya baju itu di atas dan menyembullah otot lingannya dia berjalan tanpa sandal di tangannya adalah plastik hitam dalam gelap malam plastik itu nyaris tak tampak ada teplok di rumahnya tapi lampu itu kalah dengan gelap malam kemana kang terlalu istrinya ketika dia keluar lewat tengah malam Ronda bukan harinya kok Ronda dia tahu orang desa akan menjaga kuburan itu sepanjang malam mereka akan bergerombolan di sekitar Petromax dan dibawa dari desa mereka akan mendirikan atap dari daun kelapa mencegah kantuk dengan mengobrol atau main kartu makan, makanan kecil, dan minum akan dikirim dari desa tetapi itu pun tak perlu dikhawatirkan ia telah membawa beras kuning dari dukun dalam kantung plastik apa yang harus dikerjakannya ialah menabur beras itu di empat penjuru angin yang mengelilingi para penjaga kubur selanjutnya biarkanlah beras kuning itu bekerik ia mengidap-endap dalam gelap terdengar dari jauh canda orang-orang di bawah bertepes atap dari daun kelapa itu mati kau terimalah ini as kata orang itu sambil membantingkan kartunya di tikar plastik ia menaburkan beras kuning tanda kemenangan dan mengucapkan mantra rem rem sedem permanen rem rem sedem permanen rem rem sedem permanen gurunya menyebut jimat itu dengan Begananda Aji Penyireb yang diterunkan oleh Raden Indrajit Pangeran dari Aleng Kadiraja Begananda telah menidurkan prajurit Rama dan akan menidurkan orang-orang yang menjaga kuburan setelah selesai satu arah ia harus bergerak ke arah lain setelah selesai dengan kiblat papat arah yang keempat dan orang-orang sudah tertidur ia harus menaburkan beras kuning yang kelima kali di pancer usat tempat orang-orang menjaga ketika ia menaburkan beras kuning yang kedua kalinya terdengar tentong dipukul jauh di desa beruntunglah ia makam itu terletak di gundukan pengisar desa sehingga tentong itu tidak berpengaruh apa-apa pada penduduk desa yang di makam itu tentong terdengar lagi ketika ia menaburkan beras ketiga kalinya ada tanda-tanda bahwa orang sudah mulai mengantuk kata seorang keras-keras sambil menguap dan suara-suara mulai berhenti ketika ia menaburkan beras keempat kalinya ia menunggu sebentar sabar sabar bekerja itu jangan kerusak-kerusuk katanya pada diri sendiri ia keluar dari gelap dilihatnya orang-orang sudah tertidur tempat itu seperti bekas orang bunuh diri menungu racun disebarnya beras kuning terakhir dan ia mengucapkan mantra orang-orang tertidur dibuai mimpi indah yang tak ingin segera berang seorang pemain kartu terlena di tangannya masih ada setempat kartu yang belum habis dibagikan temutnya menggotong kuternasi berhenti di jalan tertidur jengkrik berhenti berbunuh rumput-rumput menduk lesu kunang-kunang berhenti terbang dan mencari tempatan tertidur di seberang tempat angin berhenti mengalir laki-laki itu menuju Petromax dan mematikannya ia mendekati kuburan baru beruntunglah ia tanah itu berpasir dia harus mengeduk kuburan itu dengan tangan telanjang mengeluarkannya dan menggigit telinga kanan kiri dengan giginya dan membawanya lari dengan mulutnya terlalu dulu dia mencabut patok-patok mulai menggali tumbunan itu ini adalah laki terakhir baginya dan yang akan membuatnya kaya raya dia telah memintanya bertapa tujuh hari tujuh malam dan mencari daun telinya orang yang meninggal pada hari anggar kasih pada hari kelima pertapaannya di sebuah hutan yang gawat kelewat-lewat karena sangat tangker seluruh kubuhnya terasa dikeroyok semu dan hari keenam dirasanya tempat itu banjir membeda makannya sampai leher pada hari terakhir ia dijumpai kakek-kakek dengan jendut putih dan ditanyai apa keinginannya ia sudah siap dengan air gula kelapa yang akan dengan cepat memulihkan tenaganya pendekata tujuh hari bertapa itu dia lulus dan sekarang ia menghadapi ujian terakhirnya kuburan orang yang meninggal selasa kliwon akan dijaga sampai hari ketujuh itulah sebabnya ia perlu bekal beras kuning dari guru tidak bukan karena ia kemasukan setan kalau ia bekerja keras menggali tubur itu dengan tangannya karena dengan cara itulah ia akan bisa mendandani istrinya dengan sepasang subang kemas berlian di telinganya dan di tangannya melilit ular-ularan dari emas niatnya untuk mengganti gigi kuning istrinya dengan emas sudah lama diurungkannya karena memakai gigi emas bukan setamannya anak-anaknya akan memakai sepatu ke sekolah dan uang STP tidak akan menunggak ia akan membeli truk supaya kepunakannya tidak usah kotak dan adiknya yang bungsu yang jadi TKI di Bahrain akan dipanggilnya pulang sebab cukup banyak yang bisa dikerjakan di rumah lebih dari segalanya ia akan pergi ke Pak Lurah dan menyerahkan tanahnya yang seperempat hektar dengan gratis yang semula dipatok dengan harga 500 rupiah semeter untuk pembangunan lapangan gol ia akan membuka warung-warungan di rumahnya secedar untuk menuntut kekayaannya yang bakal mengucur tanpah ini benar mungkin warungnya tidak laku tapi uang di bawah bantalnya tak akan pernah kering namun kalau terpaksa mencuri akan dibentanya Danyang hanya mencuri harta orang-orang kaya yang seraka setelah kaya dia akan berhenti mempekerjakan Danyang sekalipun jari-jarinya kasar oleh kerja serabutan sebagai culi menggali kuburan dengan tangan itu membuat jari-jarinya sakit keringat yang keluar dari kubuhnya yang panas karena bekerja di ruangan sempit itu mengalir ke jari-jarinya dan terasa perih tetapi hal itu tidak dirasakannya eh dalam benar mereka menggali peti kayu itu sudah tampak kaya juga orang ini pakai kerantas segala pikirnya kayu-kayu dibuangnya dan sebagian tanah itu berguburan dan menutup mayat agak kesulitan dia mengeluarkan mayat itu karena lubangnya sempit dan gelap sinar bintang tertutup oleh tanah dan dia tidak bisa berdiri di situ tanpa menginjak mayat akhirnya dengan kedua kakinya mengangkang dia merenggutkan kapan mayat dan berusaha mengangkat mayat itu masih baru bau kapur baru amis dan bau tanah bercampur kapur dia tidak peduli mayat itu rusak waktu dilengkap mayat itu dingin dan kaku dia berhasil mengangkat mayat itu tetapi ruangan terlalu sempit baginya untuk menggigit dua telinganya dia memutuskan untuk menaikkan mayat itu dan mayat itu tergeletak titan dengan cekatan dibukanya kain kapan yang menutupi kepalanya eh rupanya rambut perempuan itu terlalu panjang dan menutupi telinganya pada waktu itulah dia mendengar bau anjing untuk pertama kalinya suara anjing itu panjang dan berat memicah kesunyian malam menambah betapa keramatnya malam itu karena suara itu dipantulkan oleh pohon-pohon oleh bambu berturi yang mengelilingi desa oleh semur-semur berlumut dan rumah-rumah semur diterangi bintang-bintang di atas dia dapat melihat dua ekor anjing seekor putih dan seekor tidak putih menunggu dia bekerja sekalipun matanya tak bisa melihat tapi dia tahu bahwa anjing-anjing itu menjulurkan lidah meneteskan air liur dan memperlihatkan taruh dia berpikir mungkin itu anjing siluman sebab dia lupa sesuatu belum minta isin dan nunggu makam maka dia bersalah hikmat demi beri perayangan yang bau retka makam jangan diganggu izinkanlah ditemu bekerja di ucapkannya kalimat itu tiga kan tetapi anjing itu malah bertambah jadi empat ia dapat melihat dalam temaram anjing-anjing itu menantikan kesempatan tahulah ia bahwa ia harus bekerja cepat ketika ia membungkuk mau mendigit kelingan seekor anjing menyambar ia membatalkan niatnya menggunakan tangan untuk mengusir anjing itu anjing yang tiga ekor berusaha merobat kain kapan dengan moncongnya dan cakarnya dia menggunakan sebelah kakinya untuk mengusir anjing-anjing itu didengarnya ada anjing-anjing lain menggonggong mereka segera menyerbu mayat jelaka anjing itu menjadi tujuh ekor mereka tidak memberi kesempatan baginya untuk menggigit kelingan lain sementara itu dari jari tangannya yang terluka mungkin oleh keritik-keritik tajam terasa pedih tetapi dia tak mau mundur setiap kali dia mau menggigit kelingan ada saja anjing yang menggambunya kalau saja anjing-anjing itu mau diajak berdamai sebenarnya dia hanya butuh dua kelingan yang lebihnya biarlah untuk anjing-anjing itu dia mau bilang pada anjing-anjing itu bahwa bagian kepala itu kebanyakan hanya tulang kalau mau bagian yang berdaging pahala tapi jangan kepala biarlah bagian penumpulan itu untuk bangsa manusia untuk bangsa hewan ya bagian yang berdaging tetapi anjing-anjing itu tidak mau berkompromi kain kapan itu robek-robek oleh moncong dan cakar anjing sebagai orang desa makanya terbiasa dengan malam jelas terlihat bahwa daging di bagian paham mayat mulai robek dia melupakan urusan kelingan itu yang akan dikerjakan ialah mengusir anjing-anjing yang mungkin binatang liar yang tak tahu aturan jari-jarinya mulai mengeluarkan darah dia menahan rasa sakitnya dan mempergunakan tangan dan kakinya untuk menyerang binatang-binatang mutu dia ingat bahwa ada patok kayu di kepala dan kaki kuburan ditemukannya kayu-kayu itu dia menamuk dengan kayu-kayu di tangannya ternyata hasilnya lumayan anjing-anjing itu menipi dari mayat itu memberinya kesempatan untuk kembali membungku yang dikerjakannya sederhana menggigit telinga-telinga dan pergi tetapi anjing-anjing liar itu tidak memberinya kesempatan begitu ia tidak memperhatikan mereka dan membungku anjing-anjing mulai menyamar lagi supaya ia harus mengusir anjing-anjing agak jauh dan dengan kayu dan ia berhasil yang mengusir lebih jauh lagi lagi anjing-anjing itu menyerbu waktu ia membungku darah di jari-jarinya menderas membasahi kayu-kayu di tangannya matanya berkunang-kunang dan ia merasakan badannya mulai lemas dan anjing-anjing itu semakin galak mereka tidak lari ke pinggir tapi menahan kesakitan oleh pukulan-pukulan kayu yang makin lemah suara-suara mereka yang gaduh dan lolongan sebagian lolongan karena kesakitan telah membangunkan orang-orang yang mendegak kuburan orang-orang itu masih sempat melihat dia mengayunkan kayu sebelum akhirnya ia terjatuh tak sadar anjing-anjing itu menyelina pakai balik kecilapan ketika melihat banyak orang datang mereka memandangi mayat dan laki-laki pencuri kata seorang penyelamat kata yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati